Hari ini dokter ada di Bali ya di rumah orang tua. Nah hari ini dokter juga membahas kasus yang cukup menarik. Banyak sekali teman-teman yang masih remaja, masih jadi pemuda-pemudi yang ketika putus pacar itu mengalami rasa kecewa, rasa takut bahkan belum bisa move on untuk kehidupan selanjutnya. Begitu juga dengan rekan-rekan saya yang mungkin sudah bersuami istri tapi bercerai susah sekali untuk move on atau bangkit dari kasus perceraiannya. Nah kali ini videonya memuat tentang bagaimana kita bisa move on dari kasus putus pacar atau perceraian atau bagaimana kita melupakan mantan kita. Nah jadi sering bertanya teman-teman ya pertanyaannya cukup sederhana apakah hipnotis bisa membantu saya untuk melupakan mantan saya karena pada video-video hipnosis atau video-video yang ada di hipnotis panggung itu sering sekali digunakan untuk melupakan hal-hal yang sederhana seperti melupakan angka, melupakan nama, apakah bisa digunakan untuk melupakan mantan. Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu ya karena ketika hipnotis panggung seseorang itu dibuat trans kemudian dibuat untuk melupakan sesuatu yang sederhana biasanya kalau kita hanya melupakan angka, melupakan nama itu memang bisa tetapi ketahanannya itu tidak lebih dari tidak sampai beberapa jam dia akan kembali lagi mengingat nama dan angkanya ya jadi disini dokter akan memberikan tips bagaimana kita bisa melupakan mantan kita dengan cara hipnotis ya jadi kita harus tahu kenapa sih kita tidak bisa melupakan mantan kita jadi memori atau keingatan kita akan mantan itu tidak bisa dihilangkan karena peristiwa itu ada di hidup kita namanya peristiwa dia misalnya ya pernah jadi bagian dari hidup kita pernah jadi bagian suami pernah jadi bagian istri bahkan pacar kita itu memorinya ada di pikiran kita itu tidak bisa dilupakan oke jadi memori itu tetap ada yang kita ubah itu adalah kesan yang melekat di pikiran kita itulah yang kita ubah rasa cinta kita bahkan rasa benci kita yang selalu kita bisa lupakan nah seseorang sebenarnya tidak bisa melupakan itu karena pertama selalu mengingat keburukan ya bahkan keburukannya bisa juga sih kebaikannya peristiwa yang begitu melekat biasanya kan kalau jadi mantan atau itu mantan istri mantan suami atau mantan pacar yang biasanya diingat itu adalah keburukannya bagaimana dia memberikan kecewa nah rasa kecewa kita rasa marah kita itu ada di pikiran bawah sadar selama kita dikuasai oleh rasa marah rasa benci justru ingatan kita akan dirinya itu tetap muncul dan itu akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari kemudian kadang-kadang ada benda atau waktu yang selalu mengingatkan kita tentang dia misalnya ketika dia suka pakai baju merah ya ketika kita melihat seseorang pakai baju merah kita selalu teringat akan dia ya atau setiap malam minggu misalnya dia datang ke rumah ketika dia sudah tidak jadi pacar kita biasanya malam minggu jadi sepi dan setiap peristiwa malam minggu itu akan mengingatkan kita akan dirinya oke jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengingatkan diri kita akan dirinya biasanya ingatan itu akan muncul ketika kita mengalami relaksasi jadi kita pas istirahat pas kita mau tidur itu biasanya pikiran bawah sadar kita aktif ketika kita di saat itu mengingatkan dirinya maka biasanya itu akan terjadi ya ingatan kita bahkan kita bisa terbawa ke dalam mimpi nah teman-teman bagaimana cara untuk melupakan mantan yang efektif bukan cuma caranya melupakan namanya itu tidak akan bertahan lama caranya adalah pertama mencari kesibukan mencari kesibukan mencari memikirkan hal-hal yang yang positif misalnya memikirkan peluang bisnis ya kemudian bersama teman-teman pergi ke tempat-tempat yang lain nah kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya ya biasanya nih biasanya kita bisa melupakan mantan kita nah yang kedua ini yang teman-teman cari ya bagaimana kita melakukan self-hipnosis atau hipnosis diri sendiri supaya kita bisa melupakan mantan jadi teman-teman cukup merelaksasi diri teman-teman dengan cara apa teman-teman bisa duduk menjauhi keramean ya kemudian teman-teman menarik napas ya menarik napas yang dalam tiga kali atau empat kali kemudian teman-teman mensuggesti diri sendiri biasanya kan ketika kita mengingat keburukan atau kebaikan mantan itu justru membuat kita makin mengingat dia jadi sugestinya seperti ini misalnya mulai sekarang anggap aja mantan itu A ya mulai sekarang si A itu adalah teman saya ya teman saya yang dimana saya memiliki perasaan yang sama dengan teman-teman yang lain sama dengan Siti sama dengan Amir ya dimana saya sudah memaafkan apapun yang dia perbuat ketika nanti saya ketemu dengan si A saya anggap dia teman biasa yang tidak beda dengan yang lain nah ketika kita melakukan sugesti itu berkali-kali maka pikiran kata-kata itu akan melekat di pikiran bawah sadar kita ingat kita sudah menganggap dia sebagai teman maka di pikiran kita akan tertanam ketika kita melihat mantan kita si A itu maka kita akan menganggap dia sebagai teman sama seperti teman-teman yang lain ketika kita melihat baju merah kita memang teringat dengan si mantan tapi mantan itu kita sudah memiliki perasaan yang sama dengan teman-teman yang lain sehingga cara itu paling efektif untuk membuat teman-teman bisa keluar dari perasaan benci atau perasaan sayang yang berlebihan oke ya teman-teman ya sekali lagi caranya adalah melakukan self-hypnosis hypnosis diri sendiri dengan melakukan sugesti atau afirmasi bahwa si mantan itu adalah teman saya apapun yang dilakukannya saya sudah maafkan dan saya memiliki perasaan seperti teman-teman yang lain oke oke Terima kasih.